Pemirsa kelanjutan dari laporan Pemprov Jambi mengenai kasus pengerusakan kantor gubernur ke Polda Jambi telah memasuki tahap pemanggilan saksi. Ada pun saksi dari pihak KS Para tidak memenuhi panggilan Polda. Menanggapi hal itu, aktivis himpunan mahasiswa Islam Jambi turut mengomentari. Aksi unjuk rasa ricuh yang dilakukan komunitas Sopir Batu Para atau KS Para pada Senin 22 Januari 2024 lalu, menyisakan kisah pilu dan menjadi sorotan banyak masyarakat Jambi. Berdasarkan laporan resmi sekretaris daerah Provinsi Jambi, total kerusakan prasarana kantor diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemprov Jambi telah mengajukan laporan ke Polda Jambi atas kerusuhan ini. Hingga saat ini, proses terus bergulir dan masuk ke tahap pemanggilan saksi dari pihak komunitas Sopir Batu Para. Namun setelah dua panggilan Polda, pihak KS Para belum juga memenuhi panggilan. Menanggapi hal itu, Zikri Neva, selaku aktivis himpunan mahasiswa Islam Jambi, ikut serta memberikan pandangan. Saat diwawancarai reporter Jek TV Halim, ia mengatakan tidak setuju terhadap aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Menurutnya, itu berdampak merugikan. Menurutnya, jika dalam tiga panggilan berturut-turut tidak juga hadir, status saksi pihak KS Barat dapat berubah menjadi tersangka. Oleh sebab itu, ia berharap pihak KS Barat mau kooperatif hadir memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Ya, sebenarnya kalau dalam segi pandang hukum, pemanggilan itu ada batasnya. Biasanya tiga kali. Kalau tidak sampai tiga kali itu, kalau tidak ditindaklanjuti, bisa naik status. Menjadi tersangka. Nah, oleh karena itu harapan kami pihak dari KS Barat pun lebih eloknya, kalau kata orang Jambi itu, menghadiri panggilan tersebut. Karena itu dalam tahapan penyidikan untuk mengumpulkan terangan. Tetapi saya rasa polisi pun juga memiliki solusi tadi, yaitu kembali lagi ke restri jadis tadi. Jadi pesatannya, jangan takut. Karena kami paham, para aktivis paham bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan ketika sedang melakukan demonstrasi. Walaupun kita mengutuk keras juga apa yang dilakukan oleh pihak KS Barat yang melakukan kerusakan seperti itu. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.